Halo semuanya, aku Rian balik lagi di channel aku Kalau kalian ingat, bulan Oktober kemarin waktu IMF Aku sempet bikin vlog di Bali Airport Dan sekarang ini, aku balik ke airport lagi Tuh, kalau kalian gak percaya Kalian tau gak sih, kalau di dalam Bali Airport Itu ada hotel dan resortnya Tapi sebelum video ini mulai, jangan lupa Like dan subscribe-nya ya teman-teman Like dan subscribe, oke? Like dan subscribe, oke? Maksa Penasaran kayak gimana hotel dan resortnya? Kita langsung masuk aja, yuk let's go! Halo semuanya, gimana kabarnya nih kalian semua? Semoga baik-baik aja ya Hari ini, aku mau nyobain staycation di Hotel Bintang 4 Yang lokasinya ada di dalam Bali Airport Namanya Novo Hotel Hotels and Resorts Di dalam bang Jadi hotelnya di dalam airport gitu Iya, gak percaya Tuh, keluar pintu hotelnya Langsung kelihatan terminal domestik kan? Wow Nah guys, buat kalian yang pernah dateng ke Bali Pasti udah gak asing lagi dengan terminal yang ada di belakang aku ya Itu adalah terminal domestik teman-teman Nah, persis di depannya counter f***ing Kalian tinggal nyebrang aja Jadi pintu masuk Hotel Novo Hotelnya itu ada di situ Nah, tuh kan? Nah sekarang ini grimace, jadi aku mesti agak cepat ngomongnya Karena keburu hujan Jadi kita langsung masuk aja, oke? Kita langsung review di dalam hotelnya kayak gimana Nah, disini aku masuk lewat akses yang deket terminal domestik Dari pintu masuk, tinggal lurus aja Nanti kalian bakal sampai di satu ruangan yang ada eskalatornya Dan kalian naik ke atas Abis itu, jalan lurus lagi Kalian bakal nemuin X-ray Baggage Scanner Dan disini akan diperiksa barang bawaan kalian Mau masuk hotel aja? Masih diperiksa gitu bang? Iya, soalnya ini masih di dalam kawasan airport Jadi wajar sih kalau menurut aku Untuk keamanan bersama ya Abis ngelewatin pemeriksaan barang Kalian akan sampai di satu ruangan kecil Aku juga gak tau ini ruangan apa Tapi ini bukan lobby hotelnya Lobby dan receptionnya ada di lantai dua Dan untuk kesana, kalian bisa pakai lift yang ada disini Dan sekarang kita udah nyampe di lobbynya Ukuran lobbynya luas banget ya Ada banyak sofa yang disediain buat tamu-tamu yang dateng Sekarang aku mau langsung check-in aja Atas namanya Saya cek dulu di sistemnya Seperti biasa, pas check-in Kalian akan diminta ID card Abis itu aku dapet keycard dan bedroomku di nomor 2250 Abis check-in, kalau kalian haus Kalian bisa ambil sendiri welcome drink yang ada di sebelah resepsionis Dan gak cuma infused water aja Disini juga ada cookies Nah, sekarang aku mau ajak kalian muter-muter dulu di lobby hotelnya Lobbynya ini ukurannya gede banget Jadi selain ada sofa yang di tengah tadi Kalian bisa duduk-duduk nyantai disini Karena disini ada ruangan khusus Persis di sebelahnya iMac yang disediakan buat tamu Kalian bisa pakai komputer yang ada disitu Dan komuternya itu bukan PC desktop teman-teman Tapi iMac coy, iMac Pas muter-muter Aku nemu sesuatu yang keren banget Yang mungkin cuma ada di hotel ini teman-teman Kalau kalian jalan lurus dari arah lobby Ngelewatin restonya Bakal nemu money changer dan ATM Dan lurus lagi, kalian bakalan sampai disini Satu hal yang paling keren dari NovoTel ini adalah Dia memiliki direct akses ke terminal internasional Jadi, begitu kalian keluar lewat pintu yang ini Akan langsung sampai di tempat check-in terminal internasional Bali Airport Tapi, aku cuma bisa ambil video sampai disini aja ya Karena lewat dari pintu yang itu Udah masuk ke wilayah airport Nah, sebelum aku masuk ke bedroomnya Kebetulan hujannya barusan udah berhenti Dan aku mau kasih lihat ke kalian Akses lain buat masuk ke dalam NovoTel ini Buat kalian yang sering ke airportnya Bali Pasti udah gak asing lagi sama dua kapura ini kan Dan kalau kalian masuk lewat tangga yang di atas itu Kalian tinggal jalan lurus aja Nanti kalian bakalan sampai langsung ke hotel Mau aku tunjukin jalannya? Kita lihat langsung yuk Nah, masih inget kan episode yang aku nge-vlog waktu IMF Di Bali Airport Ngurah Rai bulan Oktober kemarin Itu terminalnya teman-teman Jadi, tetanggaan sama NovoTel yang ini Coba lihat tuh Wow Keren kan? Jadi, terminal internasionalnya disitu Hotel NovoTelnya disitu Jadi, tinggal jalan mungkin sekitar 5 menit lah ya Emang agak jauh tadi Aku juga pas kesini Sampai ngos-ngosan Keluar masuk, keluar masuk Aduh, ngapain sih ah Kayak ingus Pas nyampe di depan pintu masuk hotelnya Ada kursi telur kayak gini Oke, sekarang kita langsung cek hidup bedroomnya Oke guys Baru aja aku udah masuk ke dalam kamarnya Dan Wah, ini udah di luar ekspektasi aku sih Ini keren banget Secara desain dan semuanya Ini keren banget teman-teman Aku udah gak sabar buat nge-review Kita lihat langsung detail kamarnya kayak gimana Yuk Pertama kalian masuk Di sebelahnya langsung ada lemari Jadi, disini udah disediain hangar Dan di bawah sini ada laundry bag Dan di bawahnya lagi Disini ada 2 pasang sandal hotel Dan satunya sudah aku pake Ya Di sebelahnya lemari Disini ada tempat buat naruh barang ya Jadi, tempatnya ini lumayan besar Jadi, kalau misalkan kalian bawa koper Atau ransel yang lumayan besar pun Disini kayaknya muat Dan di sebelah kirinya pintu masuk Disini adalah kamar mandinya Wah, ini kamar mandinya ukurannya gak terlalu besar sih Tapi, aku suka banget tatanannya Cakep banget Minimalis Dan bersih, teman-teman Begitu kalian masuk ke kamar mandinya Yang pertama keliatan disini adalah Washtafel Washtafelnya ini ukurannya gak terlalu besar Tapi disini udah lengkap banget Jadi, disini ada Gelas buat kalian berkumur Abis sikat gigi Di sebelah kanannya ada toilet amenities yang lengkap banget Ada sabun, sampo, sabun batang, shower cap, sikat gigi, pasta gigi, dan lain-lain Dan yang aku suka adalah packagingnya itu loh Bagus ya? Ini salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyain Bang, kalau toilet amenities itu boleh dibawa pulang gak sih? Boleh, teman-teman Jadi, kalau misalkan kalian gak pakai ini Misalkan kalian bawa sabun dan sampo sendiri Kalian mau bawa pulang, ini boleh Oke? Dan di bawahnya disini ada haduk Di sampingnya lagi disini ada Handuk kecil buat cuci tangan Dan di sebelah sini ada hard dryer Dan untuk shower roomnya Itu ada di sebelah sini Ini shower roomnya lumayan besar ya Ukurannya Ada air dingin dan air panas Dan disini disediain satu handuk lagi Tapi kamar mandinya ini terbuka ya teman-teman Jadi, jadi bedroom itu bisa ngeliat ke kamar mandi Tapi kalian bisa tutup pakai roller blinds yang ada disitu Oke, lanjut lagi Di sebelah sini ada closet Tuh, jadi ruangan closetnya dipisah teman-teman Biar gak bau ya Abis dari kamar mandinya Sekarang kita masuk ke Bedroomnya Tadaaa Ini bednya Aduh, gak ngerti lagi deh Bersih banget teman-teman Wah ini gila sih Ini gokil sih Bednya ini loh, aku suka banget ya Desainnya itu kayak artsy-artsy gitu Terus ada kayak pattern-pattern di belakang bantalnya itu Itu keren sih menurut aku Pemilihan warnanya juga ya Ada abu-abu Terus kemudian biru navy Dan kuning Dan di bednya ini ada 4 bantal Jadi masing-masing orang dapet 2 bantal Dan ada 2 cushion yang berbeda warna Jadi ada yang warnanya kuning dan abu-abu Terus kemudian di depannya bed Di sebelah sini ada coffee and tea maker Jadi kalau kalian haus malam-malam Di sini udah disediain 2 botol air mineral Gula, teh, kopi, dan pemanas air Jadi kalian bisa bikin sendiri minuman yang kalian inginkan Di bawahnya lagi di sini ada safety deposit box Atau brand khas Dan yang paling bawah di sini ada minibar Dan di depannya lagi di sini ada TV yang lumayan besar Dan di sini channelnya komplit Jadi di sini ada channel-channel internasional juga Jadi kayak Disney, Fox, CNN, NBC, HBO, dan segala macem Di sini aku udah cek tadi lengkap banget Tapi karena ini di airport Ada satu kelebihan dari TV ini teman-teman Yang mungkin tidak ada di hotel lain Nih, kita tunjukin ya Jadi kalau kalian play di channel nomor 2 sampai nomor 5 Kalian bisa lihat schedule flight Jadi kalian bisa lihat schedule flight yang ada di Bali Airport Live dari kamar kalian sambil tiduran Wah keren banget dah Di bawahnya TV di sini ada meja kerja Jadi kalau kalian mau kerja di sini bisa pakai buat naruh laptop dan segala macem Kursinya juga empuk banget Dan di sini udah disediain buku manual Jadi buat kalian yang bingung apapun yang ada di ruangan ini Atau service apapun yang ada di hotel ini Semuanya lengkap ada di buku ini Kalian bisa baca Termasuk juga untuk in-room dining servicenya Jadi kalian bisa cek di sini Semuanya lengkap Dan ruangan ini non-smoking area ya Jadi kalau kalian ngerokok di sini Siap-siap keluarin duit segini nih Di sebelahnya lagi di sini disediain stationery Jadi ada amplop, kertas empat dan segala macem Dan juga ada lampu buat penerangan Di sebelahnya lagi di sini ada sofa Ukurannya besar temen-temen Jadi nyaman banget kalian buat tiduran di sini Nyantai-nyantai sambil nonton TV ya kan Kamarku yang tipe superior dan ada di lantai 1 Salah Yang bener lantai 2 guys View kamar aku ini menghadap ke kolam renang Tapi karena ini baru aja hujan Jadi kacanya berembun dan view-nya kurang jelas Dan yang keren di sini Aku dikasih ini temen-temen Tuh Welcome Kayaknya brownies deh Kita cobain yuk Makan Enak banget Browniesnya tuh di bagian luarnya crispy banget temen-temen Di bagian atasnya ini ada sugar powder Dan ada kacang almond Terus kemudian ada 2 slice strawberry Wah Makan Oke guys aku udah selesai ajak kalian room tour di bedroomnya Seperti biasa Sekarang aku mau ajak kalian buat keliling di sekitar hotelnya Kita lihat ada fasilitas apa aja Let's go Yang pertama aku mau ajak kalian ke kolam renangnya dulu Jadi kolam renangnya ini ukurannya cukup besar ya Bayangin coba Ada kolam renang di dalamnya airport Wah kurang keren apa coba Jadi ini kolam renangnya buat pengunjung yang ada di sini Tapi aku mau cobain buat berenang di sini Itu besok pagi Jadi sekarang kita lanjut ke fasilitas berikutnya Let's go Next Kita lihat tempat makannya Yang kedua Di sini ada gourmet bar Jadi kalau kalian mau minum-minum Di sini tempatnya temen-temen Ini buka 24 jam Dan kalian bisa pesen cocktail dan mocktail di sini Dan di sebelahnya gourmet bar Itu ada namanya The Square Restaurant Yang besok bakalan jadi tempat breakfast kita juga Jadi kayaknya aku mau jelasin lebih detail The Square Restaurantnya itu besok aja Oke Balik lagi ke lobby Di sini ada tempat buat adik-adik bocil Yang belian main nih Setelah kalian naik lift Waktu pertama kali aku dateng dan masuk ke area Novo Hotel ini Kalian akan sampai di lobby Dan di sebelahnya lobby Itu ada Kids Corner temen-temen Jadi di sini itu tempat bermain buat anak-anak Disediain kayak boneka Terus kemudian ada games Terus kemudian ada kayak buku-buku gitu juga Dan di sebelah situ yang warna putih itu Itu adalah Xbox temen-temen Kalian kalau misalkan mau main Itu tinggal bilang ke petugasnya yang ada di sana Kalian akan dibantu untuk mengoperasikan Xboxnya Aku juga gak pernah main Xbox Soalnya jadi aku gak ngerti Orang kampung Selain itu Di sini juga ada minimarket Dari lobby Aku naik ke lantai tiga Dan jalan ke arah belakang hotelnya Di sini ada tempat nongki Dengan view yang super duper keren Berikutnya di sini ada premier launch temen-temen Kalian boleh ambil snack dan tea time di sini Kalau misalkan kalian booking di kamar eksekutif atau suite Kamarku kan tipenya superior Jadi aku gak bisa Tapi gak apa-apa Dan yang paling keren di sini adalah View-nya temen-temen Tuh coba lihat Jadi dari sini kalian bisa ngeliat Tower-nya airport Itu kayaknya menara pantau gitu Keren banget ya Tuh Masih di lantai yang sama Di situ ada gym Jadi gymnya ini gak terlalu besar sih menurut aku Jadi kecil aja Tapi alatnya lengkap ya Dan di situ juga udah disediain handuk Dan dispenser air Jadi buat kalian yang mau gym di sini Alatnya udah lengkap banget Selain gym yang tadi Di lantai bawahnya Ada gymnastic room Di sini kalau kalian mau olahraga Juga disediain ruang senam Jadi alat-alatnya beda banget sama yang di atas Karena di sini ada bola-bola Terus kemudian ada matras yoga dan lainnya Yang kalian perlu gerak lebih mungkin ya Walaupun tatanan ruangannya sama Tapi di sini Ruangannya lebih luas karena kosong Jadi gak ada alatnya Jalan keluar dari gedung Dan di tengah hotel ini Ada garden yang cukup luas Di bagian tengah dari Hotel Novo Hotel ini Ada satu tempat yang keren banget Yang aku suka teman-teman Di sini ada gardennya Bahkan di sini juga ada kolam ikannya Walaupun ukurannya gak gede-gede banget ya Tapi menurut aku Bisa ada tempat kayak paru-parunya hotel ini Walaupun tempat ini lebih banyak dimanfaatin Untuk smoking area Seperti yang bisa kalian lihat Jadi banyak asbak dan tempat sampah Yang ditaruh di sebelah bangku Tuh banyak ikan koi-nya Tuh pada nempel minta makan kan Dan terakhir Di rooftop dari hotel ini Ada runway bar Tempatnya asik buat chill dan relax Sambil menikmati sunset Oke guys Sorry ya Kalau gambarnya agak jelek Soalnya ini baterainya kameraku lagi habis Dan aku lanjutin di handphone Sekarang ini aku lagi ada di runway bar Runway bar ini Lokasinya ada di rooftop Yang paling keren itu view-nya teman-teman Coba lihat Kalian bisa ngelihat Pesawat-pesawat mondar-mandir Tuh Jadi Landasan pesawatnya kelihatan dari sini Jadi runway bar ini Baru buka dari jam setengah 6 sore Memang waktu yang paling tepat sih Menurut aku di sini Untuk menikmati sunset ya Jadi sunsetnya itu Ada di belakang aku Di sebelah situ Sekarang kita langsung lihat Suasana malamnya di sini kayak gimana Oke Dan beginilah suasana malam hari Di hotel ini Lampu-lampunya pada nyala Dan view airport yang tadi sore itu Makin malem makin cakep Sumpah dah Sekarang udah jam 10 malem Dan gymnya buka 24 jam Kalau malam gini Kebetulan gymnya lagi kosong Aku paling suka lari sambil dengerin musik Jadi berasa lebih menghayati Lari dari kenyataan Oke guys Aku mau olahraga dulu Aku bakal tutup videonya Hari ini sampai disini dulu Dan kita langsung lanjutin besok pagi aja Oke Dadah Good morning guys Selamat pagi Dari Novotel Airport Dari sini kalian bisa ngeliat airport tuh langsung Jadi view paginya tuh keren banget Tuh mataharinya di belakang situ Nah sekarang aku udah laper banget Kita breakfast Dan breakfastnya itu buffet Kita langsung makan Yuk Seperti yang aku bilang kemarin Untuk breakfastnya di The Square Di sini breakfastnya ala buffet Dan menunya lengkap banget Ada western Continental Asian Salad Porridge Cake Fruit platter Egg station Sampai macem-macem kerupuk Juga ada kok Tapi karena sekarang ini lagi lapar banget Pengen makan porsi kuli Jadi aku ambil nasi goreng Ayam goreng kremes Bakwan jagung Dan pastinya kerupuk putih Mantap Makan yuk Makan yuk Nih Ayam temesnya kayak gini nih guys Oh iya guys Aku juga udah tes speed wifi nya Speed download dan upload nya kurang lebih sama Sekitar 4 Mbps Baon jagung Emang gak pernah salah deh Kayaknya dia cewek deh temen-temen Makanya dia gak pernah salah ya kan Garing ya Breakfast udah Perut udah kenyang Waktunya Renang Walaupun hotel ini di dalam airport Tapi ada kolam renang yang cukup luas temen-temen Kolamnya dibagi jadi dua Ada kolam buat anak-anak Dan juga buat orang dewasa Dengan kedalaman 1,4 meter Di samping kolamnya ada banyak sunbat Dan udah disediain towel di tiap sunbat nya Buat kalian yang mau berenang Oke guys Aku suka banget sama hotel nya Ini no hotel keren banget Servis nya luar biasa Hotel nya bersih banget temen-temen Fasilitas nya lengkap Dan lokasinya super duper strategis Ada persis disebelahnya Bali Airport Nurah Rai Oke Ini recommended banget sih hotel ini Kalau misalkan kalian ada perlu Atau kalian harus stay di deket Dari Bali Airport Tempat ini recommended banget Dan aku juga pengen tau Pendapat kalian tentang hotel ini Atau mungkin diantara kalian Ada yang udah pernah stay disini Jangan lupa tinggalin di komen di bawah Aku pasti baca komen kalian satu-satu Oke that's it guys Mungkin segitu dulu untuk video kali ini Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik jempol ke atas Kalau kalian ada tempat makan Tempat stay atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review Tinggalkan komen di bawah Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe Jangan lupa subscribe ya guys Subscribe Subscribe itu gratis Nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru Follow juga Instagram aku di AddUpNomaTravel Untuk dapetin update-update seru lainnya dari aku Oke that's it guys Thank you so much for today And see you guys in the next video Bye-bye 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 Sub indo by broth3rmax